Ketika Mario Gomez mulai bisa tersenyum melihat Persib Bandung. Pelati Persib Bandung Mario Gomez mengakui bahwa kerangka tim mulai terbentuk. Dalam dua bulan terakhir ia melihat perkembangan signifikan dari anak didiknya. Pasca kegagalan total di Piala Presiden 2018, Klub Kebanggaan Masyarakat Jawa Barat ini terus fokus melakukan pembenahan. Baik fisik, taktik dan strategi di lapangan hijau. Kini hasilnya sudah mulai tampak. Bahkan Maung Bandung merekrut beberapa pemain baru. Gozali Siregas, Muhlis Hadining, dan Jonathan Bauman. Meskipun dengan terpaksa Persib harus melepas market player mereka Michael Asien. Salah satu yang paling tampak dari progres Febri haria di DKK adalah bagaimana mereka menguasai bola di lapangan. Ketika awal datang di Bandung, ex-Arsitek JDT Malaysia tersebut melihat pemainnya gitu mudah kehilangan bola dalam pertandingan. Kami senang dengan para pemain kami, karena kami bisa meningkatkan permainan dalam urusan penguasaan bola, itulah yang kita kerjakan selama beberapa bulan ini, kata pelatih berkebangsaan Argentina tersebut.